Ya, pemirsa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi turut bersuara terkait konflik lahan kooperasi bersatu arah maju BAM di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Hingga kini konflik pengelolaan lahan perhutanan sosial tersebut masih terus berlarut-larut. Konflik pengelolaan lahan skema perhutanan sosial di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi belum juga rampung. Perseteruan lahan antara ketua kooperasi bersatu arah maju dengan para anggotanya serta antara kooperasi BAM dengan kelompok tani hutan karya bakbur Sungai Gelam masih terus berlanjut. Konflik sosial di kawasan objek perhutanan sosial itu hingga kini tak kunjung usai, bahkan justru berlarut-larut. Kepala Dinas Kota dan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan leading sektor terkait untuk penyelesaian konflik ini. Bestari menyampaikan dalam rapat tertutup yang digelar di kantor Dinas Kota dan Provinsi Jambi itu, turut membahas tentang pembekuan izin perhutanan sosial kooperasi BAM, konflik internal di dalam tubuh kooperasi BAM dan legalitas pengurusan kooperasi BAM, konflik antara kooperasi BAM dengan kelompok tani hutan karya makbul, serta keberadaan warga suku anak dalam Bukit 12 di area kawasan lahan kooperasi BAM. Ia menjelaskan, terkait dengan pembukaan izin perhutanan sosial terhadap kooperasi BAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan waktu selama satu tahun kepada kooperasi BAM untuk menindak lanjutinya. Bestari menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kooperasi BAM di Begukan. Sementara itu, terkait perseteruan antara kooperasi BAM dan kelompok tani hutan karya makmur, Bestari menerangkan kooperasi BAM yang diketuai oleh Syarpadi alias Pepen tidak mengakui SK Menteri LHK milik kelompok tani hutan karya makmur. Bestari menegaskan bahwa SK Menteri LHK yang dimiliki oleh kelompok tani hutan karya makmur, sah dan legal. Kami melakukan rapat karena antisipasi kamtip masnya lebih kepada kesitu. Karena ada pergerakan suku anak dalam, di dalam, segala macam yang memang kita tahu bersama, tidak ada suku anak dalam di moro di sungai dalam. Ini mengapa ditarik-tarik itu. Lebih kepada kesitunya sih, kalau terkait pembukuan izin perhutanan sosial untuk kooperasi BAM itu, itu dikasih waktu dalam satu tahun ini untuk membereskan konflik internal. Karena di kooperasi BAM itu ada perpecahan kelompoknya. Jadi kemarin kami minta kepada Dinas Kooperasi Kabupaten Moro Jambi untuk membereskan, melegalisasi pengurus kooperasi BAM itu yang mana, yang sesuai aturan, yang disahkan oleh Dinas Kooperasi Nantina. Nah, kita menunggu itu. Nah, hasil itulah nanti kita kirim ke Jakarta untuk sebagai bantu nilaian. Kepala Bidang Penyeluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kota dan Provinsi Jambi, BAM Bang Yuliesman menjelaskan, sebelum dilakukan pembekuan izin pada Sabtu Maret 2024 lalu, Kebutuhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat melayangkan teguran tertulis kepada kooperasi BAM pada bulan Maret 2023 lalu. BAM ini terlalu kisru juga, oleh ketua yang anggotanya itu tidak hampir semuanya dapat. Kita juga sudah mengingatkan kepada ketua BAM, supaya dia itu membenahi lah di dalamnya, supaya jangan rimpun-rimpun terus, gitu kan. Nah, sempat kita sudah mengingatkan dan ada teguran tertulis, ya. Teguran tertulis sudah dilayangkan oleh KLHK. Itu di bulan Maret tahun 2023.